Intro Halo Studio Lovers Tentu saja ketersediaan infrastruktur menjadi modal Indonesia untuk meningkat menjadi negara maju dan tidak terus terperangkap sebagai negara berkembang saja atau middle income trap. Nah di era Presiden Jokowi di Studio Lovers, tampaknya menjadi era di mana Indonesia cukup banyak membangun dan merombak infrastruktur, terutama stadion dan venue olahraga yang berstandar internasional. Nah kira-kira apa saja sih infrastruktur olahraga yang dibangun dan direnovasi di era Presiden Jokowi? Yuk kita singkap beritanya melalui video berikut ini. Terbaru dari Studio Langit Mandalika International Circuit Studio Lovers, di era Presiden Jokowi, Indonesia akhirnya memiliki sirkuit baru yang berstandar dunia. Hmm bangga dong ya kita Studio Lovers. Nah Pertomina Mandalika International Circuit dianggap salah satu sirkuit yang paling unik di dunia. Selain memiliki pemandangan dan lokasi yang indah, konsep street sirkuit yang diusung juga menambah keunikan tersendiri. Penggunaan konsep tersebut bukan tanpa alasan. Nah menurut Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Samsur Purba ada dua alasan utama mengapa konsep tersebut dipilih, yakni menciptakan ciri khas yang melekat dan pengembangan area komersial. Di sirkuit di Studio Lovers, kalian udah pasti tau lah ya bahwa ajang balap motor dunia paling bergensi, yakni MotoGP, berhasil dilaksanakan. Sirkuit ini dibangun dari tahun 2019 hingga 2021, memiliki 180 ribu kapasitas kursi penonton, terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang menghabiskan dana sebesar 2,4 triliun rupiah. Stadion Lukas NMB Studio Lovers, Stadion Lukas NMB atau dikenal warga sekitar dengan Stadion Harapan, adalah stadion sepak bola yang terletak di Kampung Harapan, Kelurahan Nolokla, Distrik Sentani Timur, Jayapura, Papua. Nah stadion ini memiliki daya tampung lebih dari 40 ribu penonton. Pembangunannya dimulai sejak akhir 2016 hingga 2019. Stadion Lukas NMB ini di Studio Lovers memiliki pemandangan berlatar pegunungan siklop di utara dan Dano Sentani di selatan. Kemudian dilengkapi dengan ornamen khas Papua, serta lampu eksterior berwarna-warni yang menyala pada malam hari. Hmm pokoknya keren deh Studio Lovers. Nah stadion yang berada di area kompleks olahraga Lukas NMB ini menghabiskan dana APBD sebesar 1,39 triliun rupiah. Banten International Stadium Studio Lovers, Banten International Stadium atau BIS merupakan satu-satunya stadion bertaraf internasional milik pemerintah provinsi di wilayah ujung barat Pulau Jawa. Terletak di kawasan Sports Center Kesempatan Curug, Kota Serang, BIS telah diresmikan oleh Gubernur Banten Wahid Halim. Nah stadion ini di Studio Lovers memiliki luas bangunan 78.116 meter persegi. Terdiri dari enam lantai dan menampung sebanyak 30.038 penonton serta memiliki 18 gate pintu masuk. BIS menghabiskan dana APBD sebesar 874 miliar rupiah. Stadion Utama Sumatera Barat Studio Lovers, Stadion Utama Sumatera Barat menjadi bagian dari Sports Center Sumatera Barat yang juga meliputi stadium akuatik, gor multi cabang olahraga, gor terbuka, Wisma Atlet serta prasarana penunjang lain seperti plaza, tempat parkir, dan juga taman. Nah stadion ini di Studio Lovers terletak di Sikabu, Kejamaatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariyaman, Sumatera Barat. Dibangun sejak tahun 2014 hingga sekarang. Hmm, semoga segera rampung ya Studio Lovers. Nah stadion ini berkapasitas 45.000 penonton telah menghabiskan dana APBD sebesar 1,2 triliun rupiah. Jakarta International Equestrian Park Jakarta International Equestrian Park Studio Lovers, Jakarta International Equestrian Park atau Taman Berkuda International Jakarta merupakan arena olahraga berkuda yang berlokasi di Pulau Mas, Jakarta Timur. Taman berkuda ini Studio Lovers berada di lahan seluas 35 hektare dan dapat menampung sekitar 1.500 orang. Taman berkuda ini memiliki standar internasional dan merupakan fasilitas berkuda terbesar se-Asia sehingga sangat cocok untuk menjadi rumah bagi pertandingan berkuda tingkat nasional maupun internasional. Dibangun pada tahun 2017 hingga 2018 menghabiskan dana APBD sebesar 417 miliar rupiah. Jakarta International Velodrome Studio Lovers, Jakarta International Velodrome atau JIV atau Gelanggang Olahraga Velodrome adalah salah satu tempat penyelenggaraan olahraga cabang balap sepeda. Karena letak velodrome di Rawamangun, Jakarta bangunan ini juga biasa disebut dengan Velodrome Rawamangun. Bangunan ini awal mulanya berdiri pada tahun 1973 kemudian direnovasi pada tahun 2016 hingga 2018. Ukuran panjang lintasan 250 meter dan dapat menampung hingga 3.500 sepeda. Menghabiskan dana renovasi dari APBD sebesar 650 miliar rupiah. Indonesia Arena GBK Studio Lovers, selanjutnya ada Indonesia Arena GBK terletak di Kompleks GBK Senayan, Jakarta. Sebuah stadion tertutup berkelas dunia menempati lahan seluas 31.826 meter persegi. Posisinya diapit oleh lapangan panahan dan hall basket serta lapangan squash. Stadion tertutup ini berkapasitas 16.088 orang. Desainnya dibuat bersama oleh rumah produksi dalam negeri yakni Abodai, Alien Design Consultant, dan Spain Studio. Wah, benar-benar karya anak bangsa ya, Studio Lovers. Hmm, kita patut berbangga. Nah, Indonesia Arena GBK ini baru mulai dibangun pada tahun 2022 ini dan diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 639 miliar rupiah dari APBN. Jakarta International Stadium Studio Lovers, Jakarta International Stadium yang diresmikan Anies Baswedan pada tahun 2022 sukses mencuri perhatian masyarakat karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki stadion dengan atap buka tutup. JIS terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara dan telah rampung pembangunannya pada awal April 2022 lalu. JIS menjadi stadion dengan jumlah daya tampung penonton terbanyak di Indonesia yakni 82 ribu penonton. Nah, stadion kerenan canggih ya, Studio Lovers? Hmm, stadion ini dilengkapi nih dengan CCTV yang punya kemampuan Face ID untuk mengjerat orang-orang yang membuat onar saat pertandingan sedang berlangsung. Nah, pembangunan JIS sendiri menghabiskan dana 4,5 triliun rupiah melalui APBD. Oke deh, Studio Lovers. Itulah informasi tentang stadion dan arena olahraga baru di era Presiden Joko Widodo. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya.